Shopee dipresentasikan oleh Devitria. Jadi nanti teman-teman yang mau bertanya atau memberikan pendapat di Google Meet sekarang sudah ada fitur raise hand atau angkat tangan. Jadi silakan itu dipergunakan. Nanti saya akan tahu siapa yang akan bertanya atau berpendapat ya. Jadi kita mulai hari ini materinya tentang e-commerce atau perdagangan elektronik. Silakan Sofian mulai presentasinya. Terima kasih atas waktunya. Saya setting presentasi dulu. Sudah untuk teman-teman mudah kelihatan ya. Oke di saya belum Sofian. Sebentar lagi mungkin. Ini pakai laptop ya? Iya Pak. Oh ya sudah-sudah. Sudah muncul gd.id. Silakan Sofian. Baik terima kasih waktunya. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang salah satu e-commerce yang ada di Indonesia yaitu gd.id. Alasan saya memilih e-commerce ini karena gd.id ini adalah salah satu e-commerce yang pernah saya gunakan untuk membeli suatu barang ya. Untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Jadi gd.id ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan e-commerce lain seperti Tokopedia, Shopee gitu. Untuk barang-barang yang dijual itu juga beragam. Dari fashion, gadget, baju seperti itu ya. Nah untuk gd.id juga bisa membeli pulsa, paket data, seperti itu. Tiket penerbangan. Untuk bayar tagihan listrik juga bisa. Listrik air telepon seperti itu. Nah untuk ini contoh tampilan awalnya ya. Mohon maaf mungkin sedikit delay karena sinyalnya sedikit kurang bagus ya. Nah kita masuk dulu ke apa namanya ke profil dari jd.id-nya. Nah kita cari dulu tentang profil perusahaan dari jd.id. Untuk profil perusahaan jd.id.id di sini memiliki visi dan misi yaitu To become the most trustworthy company in the world to make life carefree and joyful. Kalau saya mengartikannya dalam Indonesia itu menjadi perusahaan terpercaya di dunia Untuk membuat hidup lebih bahagia seperti itu ya. Jadi yang menjadi nilai utama dari jd.id di sini yang pertama ini customer first. Jadi jd.id mengutamakan kepentingan dari customer. Kemudian jd.id memiliki integrity yaitu integritas. Di sini jd.id menekankan terhadap kejujuran, akuntabilitas, dan komitmen. Lalu kemudian yang ketiga ada teamwork. Nah di sini berorientasi pada masyarakat, berorientasi pada perusahaan, Dan berorientasi pada gambaran besar perusahaan itu. Dan jd.id memiliki passion yaitu be number one enjoy work. Artinya di sini kerja itu harus sambil happy, bahagia seperti itu. Kemudian jd.id di sini memiliki inovasi, menjadi lebih baik, menjadi selalu mengikuti zaman seperti itu. Kemudian untuk pendiri dari jd.id di sini, orangnya dari Cina ya. Namanya Liu Qiang Dong. Di sini ada riwayat dari pendiri jd.id. Kalau kalian memang penasaran, kalian bisa langsung cari ke websitenya. Sekian pengenalan singkat dari profil perusahaannya. Kemudian saya akan lanjut ke bagaimana cara kita mendaftar di jd.id. Nah di sini ada tiga cara mendaftar atau membuat akun jd.id ya. Yang pertama menggunakan handphone, yang kedua email, dan menggunakan akun lain seperti Facebook, seperti itu. Itu masing-masing cara pendaftarannya itu juga sudah dijelaskan di sini. Jadi kalian tidak akan kesulitan dalam melakukan registrasi atau membuat akun ya di jd.id. Kemudian selanjutnya adalah program membership. Nah program membership di jd.id di sini ada dua yaitu program loyalty dan GDP. Nah apa itu program loyalty? Nah di sini adalah suatu program loyalitas yang kami siapkan untuk pelanggan-pelanggan setia jd.id. Program ini merupakan program yang didesain untuk pelanggan setia dari jd.id. Dengan memberikan keuntungan dan keistimewaan. Jadi cara kerjanya itu setiap kegiatan yang kita lakukan di jd.id ini dinilai sebagai nilai loyalty. Akan diakumulasikan tiap akhir bulan dan akan menentukan level atau peringkat level loyalty Anda seperti itu. Oh ya di sini jd.id saya lupa menjelaskan yang ini. Jd.id di sini memberikan beberapa jaminan ya. Yang pertama memberikan perlindungan konsumen. Jadi apabila barang yang kita pesan di jd.id ini tidak sesuai dengan deskripsi atau barangnya itu rusak. Jadi jd.id pasti akan mengembalikan uang secara penuh. Kemudian ada jaminan pengiriman. Dari sini apabila barang itu tidak terkirim atau tidak sampai di rumah kita jadi uang itu akan dikirimkan sepenuhnya. Kemudian pembayaran aman. Nah dari pembayaran yang digunakan oleh jd.id ini ada beberapa ya. Lumayan lah lumayan banyak seperti ini. Menggunakan bank, kartu kredit, gopay, kredifu seperti itu ya. Kemudian untuk respon. Nah di sini jd.id memberikan respon yang cepat. Jadi setiap pertanyaan akan ditanggapi dalam kurun waktu 24 jam. Nah di sini jd.id juga memberikan jaminan keaslian. Kami menjamin produk yang kami jelaskan 100% bukan barang palsu. Dari pengalaman saya ya untuk barang-barang yang benar-benar 100% itu di barangnya itu ada logo jd.id-nya. Jadi itu bisa dipastikan barang itu bukan barang yang palsu seperti itu. Kemudian disini juga saya lupa menelaskan disini. Jadi jd.id disini dapat dipercaya karena sudah terdaftar di kominfo. Jadi kalian tidak perlu khawatir tentang jd.id karena jd.id sudah terdaftar di kominfo. Kalian bisa scan QR code ini untuk membuktikannya ya. Untuk selanjutnya, apa spesial fitur. Disini ada beberapa spesial fitur yang diberikan oleh jd.id. Yang paling saya minat adalah jd.filiate dan share by ini. Jadi, tapi saya akan jelaskan dulu yang ini. Kontrak phone. Untuk spesial fitur kontrak phone ini. Jadi jd.id disini bekerja sama dengan operator-operator yang ada di Indonesia. Salah satunya itu Indosat ya. Jadi apabila kalian ingin membeli nomor, membeli paket Indosat, kalian bisa membelinya lewat jd.id dengan pilihan paket data yang diberikan itu lumayan lebih murah biasanya dari kalian membeli di kontrak atau di mana gitu. Untuk jd.id.an. Terima kasih ya. Saya bantu presentasinya menarik ya. Sofian sudah mengutak, ngatik sampai dari tentang jd.id dan pendiri jd.id. Nah sekarang saya tanya Sofian. Sofian tahu logonya jd.id itu apa? Tahu nggak logonya jd.id? Ini menurut saya kayak kuda atau apa? Ya memang kuda. Memang kuda putih ya. Tahu nggak nama logonya siapa? Sofian? Kalau nama logonya nggak tahu. Cuma kalau jd-nya ini jindong ada ya pak? Ya. Tapi jindong itu kan ada kepanjangnya. Tapi logo itu kuda putih ya. Dan itu merupakan evolusi yang perubahannya sudah sampai keempat atau kelima, saya nggak salah. Dan itu namanya Joy. Jadi kuda itu namanya Joy. Jadi itu berasal dari simbolnya jd.id yang, eh sorry, logonya yang make joy happen ya. Oh ya. Artinya make joy happen. Jadi itu kuda putih itu kalau nggak salah sudah ada sayang barangnya kemarin itu evolusi keempat atau kelima. Jadi udah ada perubahan. Jadi itu adalah simbol kuda putih. Nama logonya itu adalah Joy gitu ya. Nah sekarang pertanyaan saya ke Sofian adalah, Kalau sekarang nih saya sebagai ke bisnis baru ya. Kayak ada orang yang sebelumnya nggak pernah ke bisnis digital. Saya punya toko offline, toko konvensional. Nah sekarang cara saya agar saya bisa jadi seller di GDID ini gimana? Untuk kalian yang misalkan punya toko sendiri, kemudian ingin daftar di GDID, Kalian bisa ini cari ke situsnya ya tentang GDID, jual di GDID. Kemudian, Nah, di sini kalian akan diberikan link seperti ini. Kita klik dulu ya. Nah di sini kalian bisa mendaftar sebagai penjual. Jadi, ada dua kategori penjual di GDID ya. Yang pertama itu sebagai penjual lokal dan sebagai penjual global. Jadi penjual lokal itu hanya berkisaran di Indonesia saja. Untuk global itu kalian bisa mengirim ke luar negeri. Jadi, pada umumnya ini GDID berasal dari Cina ya, dari perusahaan GD.com. Kemudian, membuka cabang di Indonesia menjadi GDID seperti itu. Nah, kenapa kalian harus berjualan di GDID? Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa kalian harus berjualan di GDID. Yang pertama, GDID itu terpercaya. Jadi, GDID memberikan komitmen, pengalaman berbelanja bagi customer. Memberikan kepercayaan terhadap customer ya. Kemudian, pendaftarannya yang mudah. Kita klik. Ini enggak mau di klik. Aduh, sinyalnya. Sudah. Nah, ada lima langkah mudah menjadi penjual di GDID. Jadi, GDID menyiapkan sistem yang mudah untuk seller atau penjual dalam daftar dan mulai berjualan. Dan jika ada kesulitan, tim seller support dari GDID akan membantu. Nah, di sini ada lima langkah ya. Yang pertama, buka. Daftarkan toko anda di seller GDID dengan mengisi nama toko, KTP, dan NPWP. Jadi, bisa dikatakan ini, ketiga ini sangat diperlukan untuk membuka akun penjual di GDID. Kemudian, kelola. Setelah menyelesaikan proses pendaftaran, kelola toko online anda mulai dari menambahkan produk, deskripsi, foto, dan lainnya. Keuntungan jadi seller GDID adalah dapat membuat tampilan toko sesuai dengan keinginan seller melalui pengaturan shop decoration. Kemudian, terima pesanan. Toko anda kebanjiran pesanan, segera proses pesanan sehingga customer tidak lama menunggu. Kirim. Kini saatnya seller mengirim barang pesanan melalui GX. Nah, GX ini merupakan logistik dari GDID, jadi GDID memiliki logistiknya sendiri bernama G-Express. Jadi, dia punya seperti perusahaan pengiriman pribadi, yaitu dari GDID. Sistem logistik dari GDID itu bernama G-Express. Jadi, seller akan mendapatkan lebih banyak keuntungan saat menggunakan GX ini langsung ke customer. Kemudian, selanjutnya ada keuntungan. Untung seller dapat menarik dana dari penjualan mereka setelah order diterima customer. Nah, ini untuk kalian yang memiliki, apa namanya, produk untuk dijual. Bagaimana kalau kalian pengen mendapatkan penghasilan dari GDID, tapi kalian itu tidak punya produk, atau tidak memiliki barang untuk dijual. Di sini, GDID memiliki spesial fitur, yaitu affiliate. Nah, apa itu program affiliate? Di sini, program affiliate adalah program partnership pembagian pendapatan dari pihak affiliate dan GDID, di mana Anda bisa mendapatkan komisi dengan membawa pembeli ke situs kami. Jadi, intinya di sini seperti ini. Kalian itu, misalkan ada penjual atau toko di GDID, kalian salin link itu, kemudian, kalian, apa namanya, kan sudah punya akun GDID, jadi kalian memasarkan toko itu lewat akun GDID kalian, apabila ada orang yang mengklik link itu dari, jadi dia itu membeli dari link yang Anda sebarkan, dan ada customer yang membelinya, maka kalian itu akan dapat komisi. Jadi, kalian, intinya itu cuma bantu jualin, bantu promosiin. Tapi, harus sudah dibeli, baru kalian bisa dapat komisi. Jadi, bagi kalian yang nggak punya usaha apapun, atau barang yang untuk dijual, kalian bisa melakukan affiliate ini. Affiliate ini hampir sama dengan yang dipunya Tokopedia, jadi affiliate ini bagus untuk kalian yang ingin mencari tambahan uang, dengan cara mempromosikan barang-barang yang ada di situs GDID seperti itu. Oke, terima kasih Sofian, bagus banget ya presentasinya, Sofian udah banyak membaca. Jadi yang kita bisa tarik dari presentasi Sofian tadi, ada dua jenis seller ya di GDID ini ya. Satu adalah seller lokal, yang khusus di Indonesia, dan satu lagi yang seller global gitu ya. Iya, Pak. Ya, ini berbeda dengan beberapa e-commerce yang lain, kalau di Tokopedia kan ada, apa namanya, yang power merchant gitu, sama yang star seller di Shopee ya, jadi mereka rata-rata tiga. Kalau di GDID ini ada dua, jadi yang lokal dan global gitu. Kemudian menarik lagi bahwa GDID sekarang, maksudnya sistem pengiriman sendiri ya, perusahaan ekspedisi sendiri yaitu G-Express tadi gitu. Ini berbeda, kalau di e-commerce lain ada yang tahu, mereka punya perusahaan ekspedisi sendiri nggak? Setahu saya nggak, Pak. Iya, kalau Tokopedia kan ada, Pak. Shopee ada ya? Shopee Express, Pak. Oh, iya, Shopee Express ada. Oh, iya. Apakah kalau kita, apakah kalau kita membeli, kemudian menyirim dawar Shopee Express itu, biaya ongkirnya jauh lebih murah? Setahu saya sih, enggak, Pak. Malahan yang gratis ongkir itu, di Shopee, ketentuannya hanya JNT. Nah, itu dah ya. Kan itu juga, jadi pertanyaan, lalu kenapa perusahaan itu membuat, perusahaan ekspedisi sendiri, kan arasnya, pembeli dapat, keuntungan ya, ketika menggunakan perusahaan sendiri gitu ya, ekspedisi sendiri. Kalau di sini kan namanya J-Express gitu ya, menarik sih. Mereka membuat ekosistem dari bisnis mereka. Kemudian di sini juga ada program affiliate ya, jadi kita ibarat, jadi, tim marketingnya, JDIB gitu, kemudian nanti akan dapat komisi. Jadi, bagi teman-teman yang mau rebahan, kemudian dapat pengalaman menjual barang, ya, coba deh program affiliate di JDIB ini. Kan nggak ada salahnya kita mencoba, karena namanya juga mencari pengalaman. Oke, Sofian, jadi itu cara mendaftar ya, jadi cara mendaftarnya sangat mudah gitu. Jadi, yang teman-teman mau jadi seller, atau mungkin keluarga, atau tetangganya yang ingin masuk ke bisnis digital, bisa coba ke e-commerce JDIB gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, teman-teman yang lain, dari presentasinya Sofian. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kemudian itu JDIB memberikan jaminan perlindungan konsumen ya, sampai uang kembali, kalau produknya tidak, apa namanya, tidak sama dengan yang dikirimkan, dengan yang diperlukan, kemudian ada jaminan pengiriman, kemudian pembayarannya aman, respon cepat dan keaslian. Jadi, ini lima poin yang selalu diinginkan oleh konsumen dari e-commerce ya. Ya, perlindungan konsumen itu maksudnya biar tidak ditipu, gitu. Jaminan pengiriman itu juga biar tidak ditipu, artinya seller-seller yang ada di JDIB sudah aman, sudah terpercaya, kemudian responnya cepat, dan barangnya itu dijamin asli, gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi, teman-teman yang lain, terkait JDIB. Sebelum kita masuk ke presentasi kedua, yaitu Floppy. Ini JDIB ini, kalau nggak salah berasal dari luar negeri ya, jadi ini bukan e-commerce yang Indonesia, tapi karena dia di Indonesia itu domainnya JDIB.id. Kalau di luar negeri JDIB apa domainnya JDIB.com ya, Sofian? Iya, Pak, JDIB.com. JDIB.com ya, jadi dia menyesuaikan dengan negaranya, domainnya katanya di Indonesia jadinya JDIB.id. Padahal kan nama perusahaannya JDIB aja ya, karena ID itu kan domain aja sebenarnya. Dan yang menarik dari JDIB ini kan sebenarnya makna dari logonya ya. Kalau logonya itu kan sebenarnya kuda putih, kemudian dievolusikan dari menjadi kartun. awalnya kan dia kuda yang penuh, sehingga sekarang jadi kartun, nama logonya adalah Joy gitu. Jadi, apa arti logo dari JDIB ini ya, silakan teman-teman dicari lah di internet, itu banyak ada. Kemudian, barang yang dijual juga sama lah ya, seperti, apa namanya, seperti e-commerce yang lain, kita mau dibahas. kemudian yang mau program afiliate itu di pojok itu ada ya, afiliate gitu ya. Jadi, yang mau daftar silakan klik afiliate di sana, kemudian, yang belajar jadi marketing lah, bagaimana kita membuat produk itu bisa dibeli. Jadi kan kita nggak ngirim link, tapi harus isi kata-kata kan, semacam deskripsi misalkan. Hai guys, gitu ada yang mau beli ini ya. Jadi, kita belajar untuk berkomunikasi jadinya sebagai salah satu tim marketing ini. Sofian sudah daftar jadi program afiliate itu, GB-nya? Belum, Pak. Ya, cobalah dicari. Misalkan, komisinya itu sistemnya gimana? Misalkan ada 10 orang yang sebarkan link yang sama, kemudian dibeli produk itu, apakah komisinya dibagi 10 orang atau gimana? Jadi, intinya gini, Pak, link ini bukan, maksudnya bukan karena 10 orang yang gini, tapi link ini dari 1 orang aja, Pak. Maksudnya, kalau dia tuh beli dari link, dari yang kita kirim, berarti kita yang dapat komisi, gitu ya, Pak. Yang penting, kalau orang lain juga share produk yang sama, berarti mereka ngedapat komisi, gitu ya? Ya, intinya, dari mana dia beli, berarti dari link, yang punya link, yang ngebari link itu yang dapat komisi, gitu, Pak. Oke, berarti nama link-nya unik ya, hanya untuk satu user, berarti, ya? Gini, Pak, kayak gimana ya, misalkan ada produk, nah, produk ini, ini kita bisa bantu sebarin, ambil link-nya, kan? Terus kita sebarin, tapi sebelumnya kita harus punya, ini, akun, ya. Kita sebarin, misalkan lewat WA, terus ada yang orang yang ngeklik, ini kita tinggal sebarin aja sebenarnya, Pak. Copy link, kan? Kita sebarin, tapi lewat gini, lewat akun kita. Kita sebarin di WA, terus ada yang beli, nanti kita tuh bakalan dapet komisi. Jadi, kalau misalkan ada orang lain yang sebarin link, walaupun barangnya sama, tetap kita yang dapet, karena orang yang beli itu dari link kita, gitu. Oh, berarti jadinya punya sistem tracking, ya, untuk melihat dari mana pembelinya membeli link-nya, ya? Ya, ini, ini strategi yang bagus, yang untuk memastikan bahwa siapa yang berperan untuk marketing, maka ini yang dapet komisi, ya. Ini kan sebenarnya di bisnis konvensional, ya. Kita punya team marketing, nyebar-nyebar. Oh, ternyata dia yang beli sama saya, dia yang beli, akhirnya bingung. Nah, ini menarik, nih. Hanya bisa dilakukan di bisnis digital, gitu. Oke. Jadi, mau tertarik jadi marketing, coba program affiliate di GD dan juga program-program yang sama di e-commerce yang lainnya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke presentasi berikutnya dari BFB. Menang-menang lain, gimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, terima kasih banyak ya. Sofian, pas presentnya, sudah memberikan informasi bahwa GDID itu dari mana, siapa pendirinya, kemudian fitur apa yang ada, cara mendaftar, sampai ada program affiliate, gitu. Jadi, bagi yang mau masuk, sebagai misalkan seller, baik barangnya dapat dari distributor, notor, nggak barang kita sendiri, jadi silakan, dan juga kalau mau masuk ke bisnis digital, juga bisa mulai dari program affiliate ini, gitu. Oke, terima kasih banyak ya, Sofian, atas presentasinya, menarik banget. Silakan bisa ditutup presentasinya. Sekarang kita masuk ke presentasi berikutnya dari BFB ya, tentang Shopee. Ini juga e-commerce dari luar negeri juga ya, Shopee ini. dan kalau dari kelas sebelumnya yang membahas tentang data dan fakta e-commerce, jadi Shopee ini adalah e-commerce yang paling sering dikunjungi di Indonesia. Devitria gimana, sudah siap presentasinya? Sudah, Pak. Tapi saya nggak pakai laptop, Pak. Ya, terus pakai ponsel? Iya. Ya, nggak apa-apa. Buat Devitria apa sih yang... Oke. Jadi, apakah suara saya bisa didengar? Ya, bisa kan udah saya jauh. Oh, Devitria. Iya, tentunya biar jauh. Iya, teman-teman yang lain pasti bisa mendengar. Iya. Oke, silakan ya, bisa presentasi. Misalkan pertanyaan saya ke Devitria nanti adalah, kenapa sih Shopee itu warna dasarnya orange? Pasti ada filosofinya, kan? Iya, jadi... Jadi, saya akan mempresentasikan tentang Shopee. Jadi, Shopee itu adalah salah satu e-commerce dari Singapura. Jadi, dia berdiri di Indonesia itu tahun 2015. Lalu, di Shopee itu pendirinya itu namanya Chris Feng ya, Pak. Ya, jadi dia itu pernah bekerja juga di salah satu e-commerce yaitu di Zalora dan di Lazada. Nah, jadi saya nggak banyak menjelaskan tentang videonya Bapak tuh yang menjelaskan tentang Shopee, presentasi orang-orang. Jadi, dia nggak banyak menjelaskan tentang Shopee di bagian akun. Nah, saya akan menjelaskan tentang pertama itu terkait dengan Shopee Loyalty. Jadi, Shopee Loyalty ini digunakan untuk mempermudah orang yang ingin berbelanja. Jadi, kalau misalkan kita sering menggunakan Shopee, kita akan mendapatkan kayak ini, saya sering belanja di Shopee. Jadi, digunakanlah dia minimal pembelanjaan tiga kali kita dapat member silver. Jadi, di setiap kita berganti member itu punya keuntungan sendiri yang kita dapatkan di setiap membernya dibandingkan dengan gini, keuntungan-keuntungan yang lain. Misalkan kayak member gold ini kita mendapatkan khusus di member gold ada cashback, ada cashback 5% sampai dengan 50 ribu, ada cashback 1% sampai dengan 100 ribu, ada juga gratis ongkir sampai dengan 50 ribu. Lalu, ada saya potong, itu penentuan kategori gold itu ditentukan dari mana? Nah, jadi, penentuannya itu diitung dari kita berapa kali belanja. Kalau misalkan saya mendapatkan member gold ini karena saya berbelanja di Shopee sampai dengan periode Desember itu saya baru belanja minimal 19 kali, saya berganti member jadi gold. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kita mau ubah jadi ke platinum, jadi kita harus berbelanja minimal 75 pesanan untuk mendapatkan di level platinum. Jadi, ada silver, ada gold, dan ada platinum. Kalau di silver itu kita minimal belanja 3 kali, kita udah bisa mendapatkan member silver. Lalu, kita mau upgrade lagi ke gold, kita berbelanja minimal 19 kali, dan ke platinum kita berbelanja minimal 75 pesanan. Jadi, di setiap member itu kita memiliki keuntungan yang di setiap kartunya itu khusus gitu, Pak. Nah, lalu di fitur member kart ini kita bisa melihat nih ada promo-promo yang memang dikhususkan untuk loyalty untuk di gold. Misalkan seperti ini. Bisa dilihat nih, kalau misalkan warnanya gold gini, berarti dia udah khusus untuk di member gold, kita mendapatkan voucher kayak gini. Dan, menurut saya tuh, setelah saya juga sering-sering lihat-lihat harga-harga di Shopee itu, diskonnya lebih besar-besar juga yang direkomendasikan dari Shopee. misalkan diskonnya tuh sampai 75 ke atas gitu yang di top rekomendasinya untuk member gold ini. Lalu lanjut ada favorit saya. Oke, sebentar ya Devitria, kita bahas sistem Shopee loyalty itu ya. Misalkan saya ke Devitria dan teman-teman lain, Shopee loyalty ini menguntungkan siapa? Shopee menguntungkan konsumen atau menguntungkan dua-duanya? Kalau menurut saya sih, saya sebagai konsumen juga jadi yang diuntungkan itu saya sendiri sebagai konsumen dan Shopee sendiri karena semakin banyak juga kita berbelanja kan untungnya juga ada di Shopee. Nah, jadi saya juga yang belanja diskonnya lebih besar, vouchernya saya lebih banyak, kayak gitu Pak. Jadi yang diuntungkan dua-duanya. Oke. Arihada gimana pendapatnya tadi? Mau berpendapat? menurut saya gini Pak, kalau anggap Pak kita ini perusahaan, terus kita kan menjual suatu produk nyatu, terus karena konsumen sering tanya ke perusahaan kita, otomatis kan kesetiaan si konsumen itu akan bertambah, terus si perusahaan memberikan suatu penghargaan, seperti di Shopee ini kan dia memberikan seperti peringkat lah karena dia sering berbelanja, seperti itu Pak. Oke, tadi saya juga lihat keranjangnya Devitria banyak banget ya. Iya Pak, masih di keranjang aja Pak. Oke. Belum saya check out. Oke, ya nanti saya bantu check out kan ya. Nah, jadi kalau saya lihat program Shopee ini agar dia bisa naik member ya dari Silver atau Platinum itu kan ada semacam challenge ya atau tantangan bagi konsumen kan. misalkan kalau tadi ada belanja minimal berapa? 75 kali maka mereka akan dapat level tertentu. Bukankah itu artinya bahwa dalam tanda petik Shopee atau seller di Shopee itu memaksa konsumen untuk terus berbelanja tanpa melihat kebutuhan gitu ya misalkan. Kalau hasil analisa saya sih ya. Maksudnya kan itu ada periode berakhir kan. Periode berakhir 31 Desember. Kalau mereka lewat dari tanggal itu maka mereka tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk naik jadi member. Nah, Devitria selesaikan 46 pesanan untuk jadi Platinum kan. Kalau kita lihat itu setiap hari bukankah dalam pikiran kita dalam tanda petik kita akan dipaksa untuk ayo dong belanja terus gitu. Kalau Devitria merasakan itu enggak? Iya, itu kan salah satu strategi e-commerce-nya Shopee berarti kan. Nah, tapi karena saya jadinya terpacu untuk gitu Pak. Kalau saya itu enggak merasa dipaksakan sih saya terpacu ingin mendapatkan membernya itu kalau di-check kayak gitu Pak. Walaupun enggak penting-penting banget tapi kalau misalkan kebutuhan rumah itu saya pakenya di Shopee karena sekalian saya menambahkan jumlah pesanan keuntungannya nanti di saya dan jadinya kebutuhan rumah itu juga terpenuhi karena di Shopee dan dibanding di Shopee dengan saya beli di tempat langsung itu harganya bisa lebih terjangkau walaupun memang enggak langsung datang gitu. Berarti ini harganya bebas ya mau seribu atau dua ribu gitu Iya, benar. Tapi ada ketentuannya kalau misalkan itu kan kalau misalkan kita mau gratis ongkir kan harusnya gratis ongkir agar lebih murah kalau bisa kita bayar ongkir juga sama aja kan mending kita beli langsung jadi kalau misalkan sepengetahuannya saya belanja di Shopee itu untuk gratis ongkir minimal nol itu kita harus menunggu ada suatu perayaan misalkan kayak 11-11 12-12 gitu Pak nah kalau selain itu dia gratis ongkirnya menggunakan syarat dan ketentuan misalkan harus berbelanja 120 ribu minimal atau 30 ribu gitu Pak jadi kalau misalkan kita mau beli barang yang harganya seribu itu mendingan dikumpulin dulu kebutuhan-kebutuhan yang kebutuhan-kebutuhan rumah yang harganya itu dibawah dari syarat dan ketentuan Shopee yang di setiap voucher baru kita beli check out check out check out jadinya gak bayar ongkir gitu Pak oke luar biasa ya pengalaman Devitria ya Pak saya sangat berpengalaman sudah buyer yang berpengalaman ya ya Pak makanya saya Shopee Pak oke berarti selalu pakai Shopee untuk belanja berarti kan iya ya itulah kata kuncinya ya kata kuncinya adalah loyalty atau loyalitas jadi dengan cara ini maka Devitria itu kalau belanja online dia gak akan pakai Tokopedia atau Bukalapak atau GDID maka mereka akan terus pakai Shopee jadi ini semacam mengikat konsumen ya mengikat dalam tanda petik mungkin secara bisnis itu dipaksa kalau akhirnya konsumen akan berpikir bahwa oh kalau saya gak pakai ini saya rugi dong gitu jadi mereka mau mereka akan terus pakai Shopee ya ini sebenarnya bisa disebut menguntungkan juga dalam tanda petik juga merugikan konsumen misalnya karena dia gak bisa punya pilihan di e-commerce yang lain kan sebenarnya makanya itu namanya Shopee Loyalty ini sama seperti loyalty ini sama seperti cincin ya kalau kalian udah nikah nanti maka gak akan bisa ke orang lain gitu jadi ini si Devitria udah diikat sama Shopee ya oke nah sekarang pertanyaan saya ke Devitria nih kalau Devitria belanja sekarang misalkan di barang sesuatu sesuatu barang gitu cara berbelanja yang baik dan benar itu gimana Devitria maksudnya lihat tokonya atau lihat reviewnya atau lihat produknya gimana jadi misalkan saya mau berbelanja nih nah misalkan kita mencari kata kunci casing ya case nah di Shopee itu dia akan langsung ditaruh nih yang paling atas itu yang udah rekomendasi misalkan kayak ini nih ini mungkin yang ini udah rekomendasi dan banyak orang yang beli ini kayak ini udah Rp10.000 plus terjual nah terus kalau misalkan saya mau dengan harga-harga terjangkau ini kan kadang-kadang seller-seller di Shopee itu dia ngambil foto-foto gitu dengan dia taruh harga yang beda-beda ya Pak ya jadi ada fitur harga kita bisa lihat harga terrendah sampai harga tertinggi nih kayak ini Rp185.000 tadi kita lihat harganya Rp185.000 di harga termurah jadi kita harus pintar-pintar memilih produk memilih toko yang ada di Shopee lalu setelah kita misalkan pilih harga termurah misalkan kita mau beli ini ya Rp2.700 ini dia rating dari tokonya itu udah 4,9 jadi menurut saya itu teknik berbelanja di Shopee yang benar itu adalah melihat toko dengan rating di atas 4,7 itu dijamin toko itu terpercaya dan barangnya itu dia sesuai dengan foto lalu kita juga bisa lihat dari review-review review-review si pembeli dengan kita bisa baca terus kita bisa lihat foto-foto yang direviewkan soalnya kenapa nih bisa jadi banyak review-review orang di setiap toko itu karena ketika saya berbelanja kita diminta untuk review setelah kita review itu kita dapat uang dari Shopee walaupun cuma 150 perak kalau misalkan kita sering-sering berbelanja kan bisa jadi ribuan makanya saya kalau berbelanja itu setelah datang barangnya kita ada fitur klik pesanan diterima lalu selesai lalu kita disuruh beri penilaian setelah kita beri penilaian disitu ada ketentuannya itu kayak kita menyertakan foto kita dapat koin 100 kita menyertakan deskripsi kita dapat koin 50 jadi kalau kita menyertakan dua-duanya itu kita dapat koin 150 dari Shopee kayak gitu pak terus kita juga bisa baca deskripsi dari toko tersebut misalkan kayak ini dia di deskripsi itu biasanya strategi toko itu dia membuat orang percaya kalau misalkan barangnya yang dia jual itu bagus terus barangnya dia jual itu sesuai kayak gitu pak menurut saya kayak gitu tekniknya pak oke jadi ini ilmu yang mahal ya cara berbelanja yang baik dari pengalaman dari fitri ya jadi pertama manfaatkan fitur filter ya itu kan ada terbaru terbaris harga termurah karena biasanya kalau casing ini kan ada banyak toko yang sebenarnya dia jual casing yang sama tapi dia banyak pakai foto yang sama ya artinya kita sebagai konsumen itu gak bisa membedakan foto aslinya punya toko yang mana karena semuanya sama gitu kemudian mungkin bisa pakai mall gitu ya fitur yang mall atau star seller gitu kemudian bisa baca deskripsi baca reviewnya karena sekarang kan kata teman-teman saya di bisnis digital tuh banyak ada bisnis untuk review ini ya review apa namanya review barang gitu ya jadi mereka membuatkan semacam seperti pembeli dalam tanda petik pembeli bayangan gitu jadi seolah-olah benar-benar beli kemudian mereka memberikan review gitu meskipun kan sebenarnya sistemnya itu gak masuk akal ya harus pembelinya sendiri yang memberikan review tapi itu ada sama seperti kemarin ada Shopee yang flash sale ya kalau gak salah ya flash sale yang dapat iphone yang harganya 12 rupiah kalau gak salah ya kemudian eh 100 ribu pak kalau 11 ribu ya kalau 11 ribu ya iphone XR 11 ribu tapi misalkan kalau kita gak cepat tuh 1 menit udah habis pak kayak 10-10 kemarin tv harganya cuma 100 ribu pak tapi 1 menit udah habis ya tapi kan itu yang menang akhirnya dapat yang menang iphone itu kan yang pakai bot itu kan beritanya ya walaupun gitu sih tapi orang jadinya terpacu untuk untuk nungguin tuh loh jam 12.00 00.00 untuk check out padahal udah gak bisa juga iya kan artinya orang yang jujur dikalahkan oleh yang sebenarnya dalam tanpeti katanya di beberapa artikel saya sebutkan itu curang ya karena pakai bot itu kan berarti mereka pakai teknologi yang lebih canggih dari orang-orang kalau flash sale itu kan harusnya ya kita modal hp kemudian dulu-duluan check out gitu kan jadi ya seperti itulah gitu jadi apa namanya ya beberapa ekosistem e-commerce itu juga sebenarnya harus memperbaiki sistemnya agar kepercayaan dari pembeli itu jadi lebih terpercaya kalau di Shopee ini Devitria sepengalaman Devitria kalau misalkan sellernya itu nakal barangnya gak dikirim atau salah gitu kira-kira Shopee punya mekan-kira memberikan hukuman gak gimana kayak waktu ini saya dapet berbelanja saya dapet berbelanja nah misalkan kita udah check out kita udah bayar terus ada dia estimasi produk sampai di rumah kita itu sampai tanggal sekian kan nah udah sampai tanggal sekian itu produknya itu belum juga dikirim sama dia kayak misalkan gini nih masih dikemas terus gitu loh pak belum dikirim gitu padahal estimasi sampainya harusnya itu udah sampai tapi dia belum kirim nah saya menggunakan fitur ini ada chat dengan Shopee jadi kita kita nih apa masalahnya kita misalkan pengiriman produk kayak gitu kayak kemarin tuh saya chatnya lewat sini terus mungkin mungkin aja setelah saya chat dari sini apa pihak Shopee admin Shopee nya ngechat dari akun yang saya beliin itu entah kenapa pokoknya dua hari dua hari atau besoknya itu dia langsung proses pengemasan gitu pak tapi karena kemarin itu saya juga sebelum tahu fitur ini tuh saya juga chat dia lewat gini lewat tukunya dia sendiri dia tuh pertamanya gak konfirmasi-konfirmasi apa kendalanya dia gak kirim barangnya padahal estimasinya harusnya udah sampai pada saat itu jadi setelah saya chat dengan fitur Shopee ini besoknya setelah itu tuh dia baru konfirmasi katanya case-nya itu gak ada sesuai dengan pilihan warna saya nah kan jadinya mungkin karena fitur ini fitur chat ini itu membantu kita pak bukan saya kalau misalkan untuk seller yang nakal sih saya gak tahu gini-gimana tapi mungkin di syarat dan ketentuan di awal untuk join jadi penjual di Shopee mungkin ada pak tapi saya belum tahu pak jadi adalah fitur assistance ya atau support untuk customer ya misalkan mereka ada kendala apa tokonya lama dihubungi gitu jadi kita bisa chat dengan tim Shopee-nya kayak gini oke oke nah lalu saya juga ingin menjelaskan nih tentang uang elektronik dari Shopee jadi sepengalaman saya juga untuk mengklaim voucher ada ya ini voucher voucher Shopee misalkan untuk gratis ongkir itu secara dan ketentuannya itu kita harus bayar menggunakan uang elektronik dari Shopee kita harus pakai Shopee Pay kalau gak pakai itu kita gak akan dapat gratis ongkirnya dari Shopee jadi saya menggunakan ini juga Shopee Pay untuk pembayaran menggunakan gini uang elektronik ini untuk bayar di Shopee nah yang menarik lagi kalau misalkan kita top up Shopee ini top up-nya sama kayak Uvo kayak yang lain-lain itu menggunakan bank EATM bank atau Indomaret apa Maret cuman beda-beda biaya adminnya kalau misalkan Indomaret itu kemarin sampai 5.000 Alphamart sampai 6.500 gitu kayak seingatnya saya kayak gitu kalau misalkan dari Mbanking itu cuman seribu sih daripada harus 5.000 dan harus keluar kan mending pakai Mbanking kalau misalkan gak punya yang panggoyin 5.000 ini Davidria udah seperti tim marketingnya Shopee ya semoga saya direkrut ke Shopee ya itu bisa ada Shopee karir loh kalau misalkan Davidria tertarik itu bisa gabung lah ke Shopee ya Shopee karir nah terus ketika kita top up menggunakan bank nah disini tuh kita bisa bermain bermain keuntungan untung-untungan aja kayak misalkan saya nih kemarin top up saya mau belanja top up kita 100.000 nah di top up ini nih kayak ini saya dapet main nih sudah dimainkan nih saya mendapatkan uang aduh aduh saya mendapatkan uang coin di Shopee 100 vera jadi untungnya keuntungan saya tuh top up terus mainan itu kita dapet 100 vera nah kayaknya menurut saya tuh sampai jutaan 0 sampai jutaan gitu lah paknya dapet keuntungannya nah terus kemarin saya dapet top up juga 10.000 tapi saya dapet coin dari Shopee tuh sampai 5.000 pak itu kan untungnya saya 5.000 jadi saya dapet mengumpulkan coinnya sampai sekarang bisa sampai 8.000 dengan 100 vera 10 vera bisa untung-untungan dapet 5.000 kayak gitu pak itu fitur menarik dari Shopee gak tau saya yang lain ada atau enggak ya karena David Reo udah terikat dengan Shopee ya jadi gak bisa kalahin hati terus oke apa lagi sebentar aja oke lagi sebentar oh lagi sebentar abis shopee nya terus ada ya ini kalau dijelaskan bisa 1 jam nih David Reo nah terus ini Shopee juga menggunakan fitur Shopee Pay Letter ini sistem kredit sih pak saya baru daftar juga tapi kata kakak saya gak rekomen karena bunganya besar gitu tapi kita bisa dapet sampai 6 juta di Shopee Pay Letter ini pak misalkan kita mendadak gitu mendesak kebutuhannya mau beli barang tapi kita gak punya uang eh gak punya uang ya benar kita bisa menggunakan fitur Shopee Pay Letter lalu ada coin Shopee ini nih ini kita bermain di dalam aplikasi ini kita cek in dulu dapet 10 poin nah ini aplikasi yang membuat saya harus login setiap hari ke Shopee kan iya kan soalnya kemarin itu juga kalau misalkan libur semesteran juga ngapain kalau gak main hp daripada instagraman aja mending kita buka buka ini dapet uang sampai 8 ribu nah uang ini juga kita bisa gunakan walaupun receh-receh kayak gini kita bisa gunakan untuk beli pulsa yang cuma 6 ribu untuk tempat panjang masa tenggang kartu kartu kita kan berfungsi juga gitu jadi kalau misalkan untuk main hp setiap hari gak menguntungkan kita juga ngapain gitu walaupun cuma 10 perak dikumpul-kumpulin bisa nyampe 8 ribu bisa beli pulsa kayak gitu kak oke jadi pesan moral jadi pesan moral devitria sering-seringlah buka shopee jadi kalau saya belum punya shopee lewat dari 1 hari koinnya itu akan balik lagi balik ke 5 ulang lagi dari awal jadi momennya kita harus selalu buka shopee setiap hari oke teman-teman ada pertanyaan terkait penjelasannya devitria bagaimana cara menjadi pembeli yang baik di bisnis digital Pak e-commerce ada yang punya pertanyaan terkait devitria apa presentasi ada yang mau bertanya oke nampaknya semua sudah pernah berbelanja cuma beberapa fitur kan tadi sudah dijelaskan devitria ada yang apa namanya shopee pay letter kemudian game-game itu jadi gak semua belum semua orang lah tahu tentang fungsi dari semua fitur itu ya termasuk mungkin yang shopee loyalty jadi ada beberapa ibu-ibu yang saya dengar di warung gitu dia bilang saya udah belanja digital nih dibelanja di e-commerce katanya iklannya ongkir tapi saya belanja yang ini kok gak dapat ongkir ternyata ibu-ibu itu gak tahu bahwa ada minimal pembelian untuk dapat ongkir jadi kan arusnya juga apa namanya buyer itu jadi pembeli yang baik ya dengan membaca informasi dulu sebelum kita memakan akun untuk berbelanja jadi dia hanya belanja kurang dari minimal ya tentu gak dapat ongkir gitu kan jadi memang sebelum belanja kita harus banyak dulu membaca ya literasinya misalkan membaca deskripsi produknya membaca review dari orang lain sehingga barang yang kita beli itu jadi benar dan sesuai dengan apa yang kita inginkan oke terima kasih terima kasih banyak atas pengalamannya semoga keranjang cepat kosong ya jadi bantu pak ya nanti saya bantu check out dan membernya paling tinggi apa platinum ya iya platinum ya mungkin teman-teman dari e-commerce ini yang ingin saya sampaikan bahwa e-commerce ini kan sebenarnya modalnya hanya kepercayaan ya trust gitu kalau teman-teman mau masuk ke e-commerce itu jadilah penjual yang baik gitu dan kalau teman-teman mau berbelanja di e-commerce itu jadilah pembeli yang baik salah satu etika dari penjual itu kan pertama itu adalah kita harus memposting foto yang benar-benar hasil dari produk kita dan tidak comot dari foto orang lain gitu ya meskipun kita hanya jualan casing HP tapi seharusnya foto yang kita taruh itu harus barang kita dan hasil karya kita sendiri kemudian tulislah deskripsi misalkan produk yang benar kemudian kalau ada pertanyaan dari konsumen itu dilayani dan seterusnya jadi etika bisnis itu masih berlaku bagi penjual disini kemudian bagi seller ya pertama seperti yang Devitria lakukan ya kita harus riset dulu dalam tanda penting riset terhadap produk yang akan kita beli misalkan produk ini sudah direview berapa orang sih kemudian banyak orang sih bagus atau enggak kemudian fotonya gimana videonya gimana jadi yang membedakan belanja digital dengan belanja konvensional itu lah kita gak bisa pegang barangnya langsung sehingga kita bergantung pada proses review dari orang lain jadi pembeli yang baik itu setelah kalian dapat barangnya kemudian kalian suka ya kalian bisa balas dengan bantuan orang lain itu review itu dengan menuliskan review sendiri kan kalau di Shopee kalau kita nulis review kemudian dapat foto produk kemudian mengundang orang lain itu dapat koin lagi ya tujuannya untuk membentuk ekosistem selain untuk membuat para konsumen Shopee itu jadi tetap loyal dengan Shopee jadi istilahnya sama-sama menguntungkan Shopee-nya sendiri menguntungkan kemudian selernya juga menguntungkan kemudian pembeli yang sudah beli menguntungkan dan calon pembeli juga sama-sama menguntungkan jadi kalau kita membentuk ekosistem e-commerce yang bagus mau gak mau semua pihak itu harus harus jujur harus menerapkan etika bisnis dan juga harus ada komunikasi yang baik jadi jangan sampai kalau kalian jadi penjual pembelinya itu udah chat berkali-kali tapi gak ada tanggapan karena itu gak gak baik juga atau kalau kita sebagai pembeli barang udah diterima tapi kita gak klik pesanan diterima gak memberikan review kan itu gak bagus juga jadi sama-sama membentuk ekosistem e-commerce yang baik gitu agar semua menguntungkan ya oke Davidria terima kasih banyak ya sudah presentasi jadi teman-teman yang lain bisa nanti menerapkan tetap ya konsep etika bisnis kalau kita mau berbelanja dan menjual barang di e-commerce oke terima kasih ya Sofian materinya GDIB tadi dan juga Davidria tentang Shopee tadi ya oke materi berikutnya dari kuliah kita adalah tentang membahas data dan fakta mengenai bisnis digital dan teknologi keuangan ya contoh dari video pembelajarannya itu sudah saya kirimkan dari kelas 3A dan 3B silakan teman-teman di kelas 3F ini sorry 3G ini mencari data dan fakta mengenai bisnis digital dan teknologi keuangan di Indonesia bisa mencari dari website e-commerce nya langsung dari website Fintech nya langsung atau dari berita misalkan dari katadata.go.id ya portal untuk data mungkin atau data dari media elektronik lain silakan nanti di presentasi minggu depan jadi bagi yang mau presentasi minggu depan nanti silakan sampaikan di grup kelas ya misalkan ya diwakili satu atau dua orang lah dari kelas 3G jadi yang belum pernah presentasi ya untuk bisa menyajikan materi kemudian minggu depan itu adalah pertemuan akhir kita di semester ini melalui Google Meet ya kemudian nanti akan saya berikan apa namanya materi terkait dengan ujian akhir semester kita sekarang adalah pertemuan akhir untuk Google Meet berarti minggu depan eh sorry minggu depan adalah pertemuan akhir untuk Google Meet sekalian saya sampaikan mekanisme untuk ujian akhir semesternya jadi minggu depannya baru kita kuas ya oke ada pertanyaan sampai disini sebelum kita akhiri pilih hari ini tidak pak tidak ya sudah jelas ya untuk e-commerce jadi silakan teman-teman yang mau presentasi minggu depan siapa aja boleh selain yang sudah presentasi ya cari data dan fakta mengenai bisnis digital dan teknologi keuangan di Indonesia misalkan hasil survei menunjukkan berapa banyak sih generasi muda yang berbelanja di toko online gitu misalkan atau platform e-commerce apa sih yang paling populer di generasi muda atau barang apa sih yang paling sering dibeli oleh konsumen di Indonesia gitu jadi silakan dicari data itu dari berbagai media yang ada di internet ya oke kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya kuliah hari ini semoga semua sehat ya dan kita ketemu minggu depan selamat menikmati